Intro Assalamualaikum Hai Selamat datang kembali di channel ini Pertama saya ucapkan terima kasih Kepada Banggood yang telah mengirimkan Satu buah produk paketnya ini Ini merupakan Gibless V4 Hybrid yang Katanya ketahanan baterai mampu bertahan Hingga 24 bulan Hmm, kira-kira Seperti apa sih bentuknya? Unit yang saya terima ini Smartwatchnya berwarna hitam Dan di bagian depannya sudah terlihat bentuk jam tangannya Dan seperti biasa Di bagian samping kotaknya ada keterangan Mengenai tipe produk ini Kita beralih ke bagian bawahnya Dijelaskan spesifikasi Seperti tahan air dalam kedalaman 50 meter Dan kompletabel dengan Android 4.3 Serta iOS 7 ke atas Ada juga informasi perakitan Smartwatchnya Oke, sekarang kita buka Di sini ada buku panduan Berisi informasi petunjuk penggunaan Dan inilah smartwatchnya Wah, bentuknya sangat macho Dan ukurannya sangat besar Nah, jadi cuma ini saja Di dalam boxnya Tidak ada aksesoris lain Seperti charger Atau kabel USB Lanjut ke bagian smartwatchnya Kita langsung lepas plastik lindungnya Kesan pertama saya terhadap jam tangan ini Sangat ringan dan kokoh Terlihat memang seperti jam tangan biasa ya Padahal ini bisa memberikan informasi penting Jika digunakan Sebelum menggunakan smartwatch ini Kita diharuskan untuk menginstal aplikasi support plus Dengan cara men-scan barcode yang ada di dalam buku panduan ini Nah, aplikasi ini bisa kita download di App Store maupun Play Store Jika sudah terinstall Nyalakan smartwatchnya terlebih dahulu Dengan menekan kedua tombol kiri bawah dan kanan atas Secara bersamaan Tunggu sekitar 5 detik sampai terdengar suara Smartwatchnya sudah menyala Aktifkan terlebih dahulu bluetooth di smartwatchnya Dengan cara menekan sekitar 3 detik di tombol kiri bagian atas Sampai terdengar suara beep Dan lambang bluetoothnya berkedip Itu tandanya bluetooth sudah aktif di smartwatch Dan tinggal sambungkan di smartphone kita Talis strapnya ini terbuat dari bahan silikon yang lembut Sesuai dengan tema yang dibawa oleh Jibles ini Karena didesain untuk kegiatan di luar ruangan dalam berolahraga Dipadukan dengan gas pair stainless steel Yang akan membuat kita merasa percaya diri dalam menggunakannya Sedangkan untuk rangka dari smartwatch ini Terbuat dari seng serta dibekali 4 buah tombol Dan ditambah 1 buah tombol Untuk mengatur segala fitur yang dibawa oleh Jibles 4 Hybrid ini Di bagian depannya memiliki luas layar sebesar 1,24 inci Berjenis FSTN dilengkapi dengan lampu latar belakang berwarna hijau Lumayanlah jika dalam kegelapan masih bisa terlihat informasi dari smartwatch ini Sedangkan di terik matahari Smartwatch ini tentu saja masih bisa dilihat Karena layarnya terus menyala Bukan cuma perlindungan tahan air Layar smartwatch ini juga kacanya sudah dilapisi skapir Dengan mekanis diatasnya Ini adalah smartwatch hibrida yang cukup keren untuk kamu yang mencari jam tangan pintar Tentunya hemat daya dengan rasa analog Di bagian penutup smartwatch ini terbuat dari bahan stainless steel Tercantum juga ada informasi mengenai jenis baterai yang dipakai yaitu nomor CR2430 Dari informasi tahan air Begitu juga merek dari smartwatch ini Selama penggunaan smartwatch ini saya merasa nyaman Bagaimana tidak Baterai yang di bawahnya ini berkapasitas 610 mAh Diklaim bahwa smartwatch ini mampu bertahan hingga 2 tahun Selama ini saya dalam menggunakan smartwatch Dalam waktu 1 minggu pun harus mencarger ulang baterainya Dan semenjak saya memakai smartwatch ini Saya dibuat mengesankan Nah, jika di kemudian hari baterainya habis Perlu diketahui juga Bahwa smartwatch ini tidak memiliki 4 charger Alias smartwatch ini tidak bisa diisi ulang Dan hanya bisa diganti saja dengan baterai yang baru Dengan cara membuka penutup bagian belakang smartwatchnya ini Smartwatch ini hanya bisa menampilkan notifikasi alarm Pesan Remot kamera dan panggilan masuk berupa suara saja Tanpa adanya efek getaran dan ikon aplikasi akan berkedip-kedip jika ada notifikasi masuk Hal ini menjadi kurang efektif ketika saya sedang berada di lingkungan yang berisik Sehingga jika ada notifikasi masuk Jam tangan ini tidak memberikan pemberitahuan secara kasar Karena suaranya yang dihasilkan menurut saya sangat kecil Walaupun notifikasinya masih ada kekurangan Hal itu tertutupi oleh adanya g-sensor dan acelerator untuk mengukur olahraga seperti langkah kaki, kalori yang terbakar, dan jarak kilometer Selain bisa mengukur fitur spot tadi Fungsi dari smartwatch ini bisa juga dijadikan remote kamera Ya lumayanlah buat digunakan jika berselfiria bersama teman Tanpa merasa kerepotan saat menekan tombol shutter kamera Dengan catatan saat menggunakan kamera di smartphone-nya Kita harus buka kamera lewat aplikasi support plus-nya Dan tidak bisa dipakai jika kita menggunakan kamera bawaan smartphone kita Tombol shutter kameranya itu sendiri terletak pada bagian sisi kanan bagian atas Mengenai notifikasi Smartwatch ini sangat terbatas sekali dalam memberikan notif Dalam aplikasi support plus ini ada beberapa aplikasi yang kita bisa atur untuk mengaktifkan pemberitahuan pada smartwatchnya ini Yaitu ada pengingat panggilan masuk Pesan SMS QQ WeChat Facebook Twitter Whatsapp Dan Skype Tidak bisa mencakup semua pemberitahuan yang masuk ke smartphone kita dari berbagai macam aplikasi seluler Jika saat berolahraga kehujanan Smartwatch ini tidak perlu khawatir jika terjadi kerusakan Karena fitur EV67 ini sangat berguna sekali untuk melindungi smartwatch dari air dan gebu Bahkan smartwatch ini bisa juga diajak untuk berenang di kedalaman air mencapai 50 meter Oke sekian unboxing dan review jblast pay for hybrid ini Menurut kalian Worth it gak? Smartwatch yang dibanderol sekitar 400 ribuan ini Jika kalian minat link pembeliannya sudah saya taruh di kolom deskripsi video Jangan lupa beri dukungan ke channel ini dengan cara klik subscribe Like Share Dan komen di bawah Akhir kata terima kasih Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!